Bang Doli, tapi keyakinan itu seberapa tinggi dan seberapa serius sih Bang Doli jikalau nanti RK itu diumumkan, dideklarasikan maju di Jakarta Bang Doli karena kalau dari segi elektabilitas sejumlah survei ya kondisinya kan belum aman lah begitu ya bahkan di peringkat ketiga di bawah Basuki Cahayapurnama gimana Bang Doli? ya tentu pada saat kita nanti akan memutuskan secara resmi, secara formal itu sudah punya keyakinan yang cukup tinggi bahwa pencalonan seseorang di daerah tertentu itu kan dengan kita putuskan tentu harus dengan rasa optimis dan keyakinan untuk menang seperti yang saya katakan tadi variable utama mempertimbangkan, mengendorse seseorang calon itu motivasi atau judul besarnya itu adalah untuk meraih kemenangan gitu nah tentu apa namanya, untuk meraih kemenangan itu berbagai hal ya kita lakukan kajian ya termasuk salah satu pertimbangannya adalah melihat dari hasil survei ditambah dengan adanya strategi-strategi khusus yang memang kita akan lakukan dalam proses sampai nanti tanggal 27 November harus menang gitu nah dan kemudian tentu juga kita menghormati ya apa namanya, otoritas, kedaulatan masing-masing patah politik yang juga punya fasilitas ya untuk memberikan dukungan atau mencalonkan siapa saja di daerah mana saja dan juga kita menghormati apabila ada tokoh-tokoh lain ya di Jakarta maksudnya misalnya seperti Pak Anies, Pak Ahok yang juga mereka secara konstitusi jamin ya punya hak untuk bisa ikut berkompetisi punya hak untuk dipilih dan memilih dan seterusnya jadi itulah justru sebetulnya kekayaan demokrasi kita yang harus kita pergunakan dan kami juga di dalam sama dengan kita menghormati keputusan atau kendalatan partai lain tentu kami juga ingin dihormati keputusan kami baik itu keputusan internal partai Golkar maupun juga keputusan secara bersama nanti dia akan diputuskan secara bersama dengan partai-partai politik yang tergabung dalam kondisi Indonesia maju nah kalau tadi menanggapi analisa dari Bang Ege Bang Doli dibilang pernah menyebut atau mengatakan saya Boboto sejak pelan-pelan satu dulu Bang Doli ini artinya kita mendengar tadi Bang Doli sebelum tertulis belum pasti berarti ya Bang Doli ya belum asat tulis lah ya enggak enggak nanti menunggu tertulis barulah kita yakin siapa yang maju di Pilkada Jakarta gitu Bang Doli ya nah iya finalnya kan semuanya nanti pada saat didaftarkan antara 27 sampai 29 Agustus ya tetapi kan prosesnya sebelum kesana nanti kan masing-masing partai politik akan mengeluarkan surat ya kalau kami namanya surat keputusan surat keputusan dan sebelum surat keputusan itu dikeluarkan tentu ada proses proses politik ya proses komunikasi yang terbangun nah kalau dilihat posisi hari ini seperti yang saya katakan tadi ini kan dalam 3 minggu terakhir ini kami melakukan pertemuan dan seminggu terakhir ini sangat intensif ya dengan teman-teman di Kualitas Indonesia Maju sehingga pada per hari ini kita juga bisa sudah memutuskan bahwa Partai Golkar akan memberikan dukungan kepada saudara Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat nah itu artinya kalau selama ini saudara Duan kami kita kasih surat tugas ya dua ada di Jawa Barat dan di Jakarta maka dengan dengan kita sudah memberikan keputusan di Jawa Barat terhadap saudara Deddy maka surat yang berlaku tetap apa yang berlaku itu hanya tinggal satu di Jakarta nah jadi ini tinggal menunggu keputusan resmi antara Partai Golkar dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Kualitas Indonesia Maju dalam waktu dekat oke Bang Doli kalau artinya sudah fix gitu ya Bang Eike yang juga tadi memastikan secara tertulis belum tapi sudah pastikah Deddy Mulyadi ini diusung Partai Golkar untuk Jawa Barat karena kan kalau kita berpikir DPT yang jumlahnya luar biasa Jawa Barat begitu ya justru kok malah menyalonkan kader partai lain Bang Doli ya itu tadi yang saya katakan kan seperti yang sudah diumumkan Pak Ketua Mukamini Pak Erlangga dua malam lalu ya bahwa Golkar akan memberikan dukungan kepada Pak Deddy Mulyadi nah pertimbangannya pertimbangannya saya kira pertimbangan yang sangat komprehensif ya kita bukan hanya sekedar membicarakan tentang soal sosok A sosok B sosok C gitu tetapi juga ini hanya dan juga bukan hanya sekedar daerah per daerah ya kita membicarakan tentang soal kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas ya bagaimana kita tetap bisa bersama-sama menjalankan pemerintah lima tahun ke depan secara sinergi ya antara semua daerah jadi kita nggak bisa lihat satu persatu ya Jakarta Jawa Barat Banten sejawa ini semuanya harus bersama-sama bersinasi dengan pemerintah pusat sama termasuk juga teman-teman di kabupaten kota di bawah baik Bang Doli oke saya mau ke Bang Ege Bang Ege kalau melihat pasti dari Golkar sendiri sudah ada hitung-hitungan walaupun kalau berbicara rasionalnya paling rasional RK di Jawa Barat tapi kalau dari sisi Bang Ege sendiri melihatnya peluang dari RK di Jakarta ini cukup besar nggak sih? nah itu saya belum ketemu hitung-hitungannya jadi saya kalau Anda katakan Golkar sudah punya hitung-hitungan saya lagi nyari hitung-hitungannya seperti apa karena tadi ya pemilih di Jakarta kurang lebih 8,2 juta saya harus memperbaiki karena saya langsung tadi di WA Persija itu punya anggota 3,9 juta 3,9 juta ya jadi mungkin juga bertambah saya itu mengatakan sisi lain dari sektor sosial, budaya, ekonomi dan kemudian Anda menyebutnya dan ini sektor yang panjang puluhan tahun kan soal bola itu antara Jakarta dan Jawa Barat nah balik lagi jangan dispelekan angka 3, sekian juta itu ya dan itu sudah disampaikan oleh teman-teman jadi saya mau mengatakan Ridwan Kamil ini kan tokoh yang berhasil di Jawa Barat sekarang mencoba masuk ke Jakarta tentu ada pertimbangannya kalau masuk ke Jakarta setidaknya dengan modal elektabilitas yang sedang diukur pada saat ini lalu berapa waktu yang diperkirakan bisa untuk speed up itu ya mempercepat mengakselerasi itu mungkin Bang Doli sudah punya hitung-hitungannya tapi dari sisi lain saya lihat tadi Pipin senyumnya agak besar itu itu maksudnya senyum apa? saya tanya Pakal Pipin dia senyum juga kalau ini masuk kita bisa lebih optimis walaupun di sisi lain ada juga strategi itu handshot sering sekali itu ngomong kalau ada di sini belum tentu dapat tiket jadi aneh katanya gitu ya jadi ini kan jadi semua masih berkeluang menang ini kan persoalan yang satu punya hitung-hitungan yang satu bisa gak punya tiket kan dua-duanya punya persoalan lepas dari itu siapa wakilnya kan menjadi penting ketika misalnya elektabilitas yang dimiliki pada hari ini oleh Ridwan Kamil ditambah akselerasinya menjelang 27 Agustus pendaftaran nanti ada dapat miracle efek namanya kalau orang didaftarkan akan bertambah dua atau tiga kali mungkin ditambah dengan kecepatannya sampai 27 November ditambah dengan wakilnya apakah betul kalau wakilnya di kere-kere KSAN ya itu tadi sementara KSAN kan baru 1% di Jakarta tapi ada peluang kan dari sekian peluang tadi satu lagi tokoh yang didukung oleh Prabowo itu tinggi 66% tokoh yang didukung oleh Anies Baswedan oleh Ahok dan oleh Joko Widodo itu tinggi-tinggi semua apalagi Anies Baswedan didukung oleh Anies Baswedan itu lain lagi kan itu tinggi tinggi juga kecuali Anies Baswedan didukung oleh Anies Baswedan didukung oleh PKS tapi kurang 4 itu agak masalah iya nanti di komentari ya Kang Pimpin kalau ini udah senyum-senyum udah ngerti kayaknya nih maksud dari arah perjelasannya Gang EG sesaat lagi Kang Pimpin kami akan kembali Amin bang 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 bang